Manda saat ini kurbatan min kura min dunia, nafasallah wa rahmatan kurbatan min kura biyaumil qiyam. Siapa orang yang mengangkat kesusahan susah orang di dunia, maka Allah akan melakukan kesusahan ini nanti di Alhamdulillah. Pastinya kita tidak dapat bandingkan kesusahan di dunia dengan kesusahan di akhirat yang lebih dahsyat dan lebih berat untuk mendapatkan terangkatnya kesusahan di akhirat, angkatlah kesusahan orang di dunia. Nabi menengahi menjadi syafi'i pemberi syafa'at kepada orang yang memberi hutang yang tak mampu bayar hutang, kepada orang yang memberi hutang untuk memberikan diska'at. Maka si pemberi hutang, aku lakukan bahwa Rasulullah, maka Nabi mengatakan kepada pemberi hutang, Kalau begitu, bayar paki daripada diska'at yang sudah diberikan, ini bahagia daripada syafa'at di dunia. Di dalam peristiwa seseorang yang berselisih antara suami istri, maka orang yang menengahi perselisihan itu juga diberi nama syafi'i pemberi syafa'at. Dan seseorang berselisih dengan suaminya, datang berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Lalu baginda Rasulullah menengahi agar supaya si istri tadi kembali dengan suaminya. Maka si perempuan tadi mengatakan, Ya Rasulullah, adakah ini perintah daripada kau untuk aku kembali? Kata Nabi, tidak. Tetapi aku hanya menengahi sahaja, yakni aku hanya menjadi orang tengah atau syafi'i yang memberi syafa'at untuk mendamaikan di antara kamu. Maka wanita tadi mengatakan, kalau ini bukan perintah, maka tiada hadat bagi saya untuk kembali. Di sini ada dua perkara penting, yang pertama adalah menengahi orang yang berselisih. Tidak ada kata-kata yang lebih baik bagi seseorang dengan kata-kata yang senyap-senyap. Lebih baik daripada kata-kata, mengajar orang berbuat kebaikan, mengajar orang bersebekah, dan mendamaikan dua orang yang berselisih. Dua orang yang berselisih untuk berdamai adalah sebaik-baik perbuatan sesuai dengan firman Allah SWT. Yang kedua adalah kebebasan yang diberikan oleh syariah ketika wanita tadi. Anggan untuk kembali karena perbuatan suaminya yang mungkin menjejaskan dan mengeratkan kepada perempuan tadi. Perempuan tadi memiliki hak untuk melindungi dirinya dan dibenarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi di dalam agama Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita pernah menghentikan khutbah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibu Al-Khattab ketika menyampaikan khutbah. Dan ingin memberikan keputusan di dalam pemerintahannya untuk menjadikan masuk kahwin dalam pernikahan. Itu adalah murah yang tidak akan diberikan ketentuan oleh Sayyidina Umar Ibu Al-Khattab. Saat sedang menyampaikan khutbahnya, seorang perempuan berdiri. Mengingatkan kepada Sayyidina Umar Ibu Al-Khattab. Membajakan...